Intro I'm your hero, and welcome back to my channel Kalau gak salah, terakhir kali aku baca novel psychological thriller Indonesia Itu aku baca Belenggu Ilse Dan sebelumnya aku juga baca novel Rumah Lebah Dan keduanya juga udah pernah aku review disini Dan kali ini aku berkesempatan untuk baca novel psychological thriller lokal Yang tentunya gak kalah nge-hits dan viral Karena novel ini juga sudah diangkat menjadi webseries Dibintangi oleh Pevita Pierce Apalagi kalau bukan Katarsis karya Anastasia Emilia Gimana kesan aku setelah membaca novel Katarsis ini? Tonton terus sampai habis, and without any further ado, langsung aja yuk ke reviewnya Katarsis mengisahkan tentang seorang gadis bernama Tara Johangi Yang menjadi satu-satunya korban selamat dalam tragedi pembantai yang menewaskan seluruh keluarganya Meski dirinya selamat, tapi posisi tubuhnya ketika Tara ditemukan itu cukup ganjil Karena posisi Tara ini dimasukkan dalam sebuah kotak perkakas kayu Dan Tara pun juga mendapati bahwa si pelaku meninggalkan aroma min Yang kemudian membekas di benaknya dan membuatnya trauma Nah sebenarnya siapa pelaku pembantaian tersebut? Dan apakah ada suatu hal yang disembunyikan oleh Tara? Teman-teman bisa tahu jawabannya setelah baca novelnya Oke sekarang kita akan masuk ke poin-poin reviewnya Yang pertama adalah buku ini punya kekuatan dalam tulisannya Yang mampu membuat pembaca jadi betah Karena setiap babnya itu berisikan narasi yang tidak terlalu panjang Serta selalu berhasil membangkitkan rasa ingin tahu atau rasa penasaran Sehingga dalam proses pembacanya itu menjadi lebih cepat Alias novel ini page turner banget Kemudian sudut pandang yang diambil di novel ini adalah sudut pandang orang pertama Dan menurut aku itu sudah sangat cocok dengan jenrenya psychological thriller Apalagi di sini tokoh utamanya itu kan menderita trauma Jadi pembaca bisa tahu bagaimana kondisi mentalnya dan jalan pikiran dari tokoh tersebut Kalau teman-teman berpikir bahwa novel ini memiliki plot twist yang mengejutkan Mungkin ekspektasi kalian akan roboh Karena di novel ini meskipun ada unsur suspensnya Tapi segala ku yang ada di sini itu dijelaskan secara gamblang Jadi pembaca bisa dengan mudah menebak siapa orang-orang dibalik tragedi tersebut Nah menurut aku yang bikin novel ini menarik itu justru bukan di twistnya Atau siapa pelaku pembantian tersebut Tetapi bagaimana penulis ini bisa dengan baik menggambarkan Mendeskripsikan isi pikiran dan perasaan tokoh di dalamnya Sehingga pembaca ini bisa mengetahui dengan jelas sebenarnya apa motif mereka Cuma di novel ini ada sedikit kekurangan Yang pertama di novel ini mengambil dua sudut pandang Yaitu sudut pandangnya Tara dan juga Elo Tapi perpindahan sudut pandang mereka itu tidak diberikan keterangan yang jelas Baik itu keterangan subjudul ataupun font yang berbeda Sehingga bikin aku agak kebingungan ketika baca dan bikin kerja dua kali Karena aku harus baca ulang paragraf atau kalimat-kalimat sebelumnya Untuk bisa memahami sebenarnya yang sedang diceritakan Itu tuh sudut pandangnya siapa gitu Lalu yang kedua adalah perkembangan tokoh Tara Di sini menurut aku agak kurang detail Karena tiba-tiba plotnya itu melompat ketika kondisi mental Tara ini sudah membaik Jadi di situ kita tidak mengerti nih bagaimana perkembangan pemulihan kondisi mentalnya Tara Dan dari hal tersebut kemudian menciptakan plot hole yang bikin pembaca bertanya-tanya Kemudian bagian ending yang menurut aku cukup tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan Selain itu juga ya ngegantung banget Karena endingnya seperti itu jadinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab di sini Dan meninggalkan kesan ketidakpuasan setelah selesai bacanya Tapi aku juga nggak begitu paham bagaimana dengan plot cerita yang ada di webseriesnya Karena aku juga belum nonton Tapi berdasarkan dari pengalaman aku ketika membaca novel ini Aku kasih rate 3,8 dari 5 bintang Coba dong untuk teman-teman yang udah baca ataupun nonton webseriesnya bisa share di komen bawah And I think that's all for today's video Makasih buat yang udah nonton dan semoga bermanfaat Serta bisa menambah referensi bacaan teman-teman Kalau teman-teman suka video seperti ini Jangan lupa untuk klik like-nya Subscribe juga buat yang belum subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Dan kalau teman-teman punya request atau pengen diskusi Bisa langsung di kolom komen aja Sampai jumpa di video aku selanjutnya Anjong Anjong selamat menikmati